hai oke guys jumpa lagi di channel bisnis online alas Sirtiman kali ini akan membahas tentang cara dapat duit dari sosial media khususnya disini bahas tiktok dan YouTube dulu ya atau IG deh gitu dan situs-situs yang yang sedang populer sekarang situs-situs sosial media jadi disini ceritanya akan membahas gimana caranya kita mendapat duit cuma ya dengan menggunakan sosmed-sosmed tersebut gitu nah disini kan banyak dari kita yang apa yang ngasih pada menggunakan sosmed itu ya ya standar aja kayak misalnya tiktok buat video buat VT atau YouTube juga buat YouTube buat video buat YouTube short seperti itu disitu kan ya istilahnya kalau YouTube ngandalin pendapatan dari monet sedangkan kalau di tiktok malah ya paling ya nyawar doang paling nyawar ngandalin pendapatan dari nyawar live streaming seperti itu gitu jadi kayak bikin VT banyak itu untuk menjaring menjaring masa atau menjaring orang-orang ya untuk nonton dia live streaming karena dengan live streaming orang pada nyawar seperti itu kan nah disini saya mau kasih cara yang berbeda ya cara yang kemungkinan ya sangat layak untuk dicoba deh di 2024 Oke sebelumnya Sirtiman mau informasikan kalau video ini di sponsori sama Sirtiman sendiri ya Sirtiman sendiri punya lapak di ratakan ya ratakan.com jadi ratakan itu adalah situs marketplace produk digital di Indonesia jadi Sirtiman punya beberapa produk yang bisa ya dipilih ya untuk kebutuhan bisnis online di 2024 ya atau ya pokoknya ada yang gratisan ada yang berbayar mau ada tutorial ebook ada video kursus ada software AI ada planner template ini ada banyak pilihan bisa di cek and di cek ya di sini ada sampai dua halaman masih dua halaman ya dan ini akan bertambah terus ya sepanjang nanti 2024 Sirtiman akan ya mulai rutin listing produk digital seperti itu oke jadi yang mau support channel ini silahkan yang langsung keratakan search Sirtiman dan silahkan di cek and di cek deh produknya nanti ditaruh link di deskripsi ya untuk link ratakannya oke lanjut sekarang kembali ke sosial media di sini Sirtiman kasih dua ya satu YouTube satu tiktok disini yang jadi yang bisa membuat dahsyatnya dalam mencari dalam menghasilkan uang ya 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 istilahnya boleh dibilang entah itu pasif income atau pokoknya disini termasuk dalam sales system juga yang sales system jadi istilahnya mendatangkan trafik dari sosial media dan nah disinilah kita ini namanya adalah sosmed itu sekarang kalau istilahnya bisa di bisa meneru link bio di di sosmednya berarti itu sosmed yang bagus lah seperti itu karena bisa kita monetasi seperti itu kayak di YouTube kita bisa meneru link bio ya mungkin ada bisa satu atau dua lebih itu tergantung dari sosmednya sendiri ya tiktok disini bisa meneru link bio link ini kita ada tanda ini ya kayak rantai jadi bisa edit di profile masukin linknya dan nah disini inilah kedasaan tanya disini saat kita membuat konten makanya kita harus rajin buat kontennya ini orang akan istilahnya kepo atau cari informasi seputar kita di profile nah inilah orang akan kalau ada linknya orang akan ngeklik kliknya kemana ini istilahnya ngekliknya ke situs duit makanya disini setiman mau membedakannya ini sebenarnya situs duitnya ini ada dua macem situs duit yang punya sendiri atau situs duit punya orang seperti itu disini kalau punya sendiri berarti situs duitnya ini kita membangun web sendiri ya web sendiri beli domain sendiri hosting sendiri terus bikin install word ya entah itu wordpress atau CMS lah terserah yang jelas mengarahnya ke situ dan kalau link dari orang lain itu udah jelas mengarah ke domain atau milik orang lain gitu tapi ya semuanya sama semuanya tujuannya situs uang situs duit yaitu menghasilkan kita sekarang coba langsung ke contohnya ya disini contohnya sih teman ngambil dari dari akunnya orang ya kita contoh misalnya misalnya ya disini nih linknya ini kesini gitu misalnya nah disini disini situs orangnya dia pakai Stansor ibaratnya kalau di Indonesia pakai marketplace lah entah itu Shopee atau ya mungkin ratakan Shopee atau Tokopedia seperti itulah jadi tampilannya bisa seperti ini ya ini emang yang bisa menghasilkan dia dia bisa disini situs orangnya istilahnya dia pakai stand.store ya bisa ya istilahnya listing listing produk produknya dia disini juga ada fitur ya kayak kayak semacam afiliasi ya kalau ada yang mau beli pakai pakai Stansor juga nanti dapat eh dapat ini deh komisi seperti itu nah disini ini yang contoh yang link orang jadi 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 ya kelebihan kurangnya nanti sentiman terangin deh kalau link sendiri kayak gimana link sendiri ini kayak gini nah link sendiri ini ini domain sendiri yang jelasnya dan ini halamannya dia edit sendiri seperti itu nah disini yang membedakan apa ya sepertinya kalau halaman sendiri ya kita bisa edit ya sepuasnya sih ya untuk apa aja yang mau dipasang kayak himbawan step stepnya atau ya ini lebih banyak kita memperkenalkan apa kita ke orang atau ke pengunjung yang datang terus gimana cara kerja ada disini ada pilihan ya kembali ya untuk memilih produknya orang belinya dikasih opsi seperti ini jadi bisa lihat kalau disini bisa lebih kompleks yang situ sendiri itu bisa ini pasang testimoni-testimoni juga paketnya dijabarin lagi paket produknya dijabarin lagi terus ada tempelan apa sih best quality garansi apal haripan polisi nah disini terlihat informasinya lebih jelas gitu sedangkan kalau disini ya orang disuruh ya sekedar sedikit deskripsi aja disinilah perbedaannya seperti itu kalau peset sendiri ini lebih bebas berkreasi lebih bebas ya konversinya mau diutak-atik kalau model kayak stensor ya seperti ini nampilin paling ya foto sedikit ini link link itu lah atau akun-akun sosmed nah perbedaannya ini gimana nah kalau kalau dari sisi aset virtual kalau punya web sendiri ini udah jelas bisa diperjual belikan kembali ya ada harganya gitu kalau situs orang ya ini punya orang gitu ini dia cuma istilahnya nyewa gitu nyewa dia bayar stensor itu ada fee nya ya sebulan kayaknya tiga antara 27 dolar atau 37 dolar sebulan itu yang paketan yang termurah deh starter seperti itu nah disini ya karena dia bisnis dapat duitnya gede ada yang 27 dolar ada yang mungkin coachingnya yang ribuan dolar ya seperti itu ini untuk bulanan 27 atau 37 dolar bisa ketutuplah seperti itu juga kalau di website sendiri ya udah jelas beli domain.com dan pakai ininya entah itu wordpress atau disini dia kayaknya pakai systemeo ya nggak apa-apa sih systemeo juga sebenarnya hampir sama kayak standstore cuma dia itu ya punya kelebihan bisa pakai domain sendiri jadi jadi disini pakai hostingnya dari systeme.io yang jelas untuk template nya ini lebih lebih bebas berkreasi ya nah disini untuk kalian ya ini paham kalau sosial media ini pentingnya bioprofil bioprofil ini ya seperti itu jadi saat kita aktif atau konsisten buat konten semakin peluang orang untuk ngeklik ini ini konversinya berarti nanti dilihat konversinya berapa yang datang berapa yang beli berapa seperti itu nah kalau model sirtiman ya sirtiman ya disini makanya sirtiman cuma langsung ke halaman squeeze page jadi nggak pakai standstore nggak pakai model mili-mili barang kayak gini disini mili-mili barang kalau sirtiman langsung dikasih produk gratisan ke web sendiri ya web sendiri ya nah seperti ini ini halaman opt-in page atau squeeze page seperti itu ini halaman kalau sirtiman istilahnya ngajak barter nih sirtiman punya e-book kalau mau download masukin email yang nanti dikirim ke email seperti itu gitu jadi disinilah fungsinya link bio di sosial media jadi bisa menghasilkan duitnya disitu karena kayak apa kayak disini dia bisa nawarin coaching ya mungkin bisa ribuan dolar sebulan atau disini bisa lihat dia jual paket yang premium digital produk 600 dolar seperti itu jadi inilah bisa dapat peluang duitnya disini dia jual produk digital ya guys bisa juga jual produk fisik jual produk mobil atau rumah itu bebas-bebas aja gitu sesuai dengan bisnisnya nah jadi tetap memanfaatkan link bio nah disinilah jadi mesti ini ya kalau sosmed yang ada bisa nyelipin link bio ya itu kalau bisa diutamakan jadi kayak disini kayak ada logo link link itu kan kayak rantai itu ngeling ke halaman tertentu silahkan kalau ada yang mau ditanya guys jangan lupa jempolnya oke sampai jumpa di video berikutnya good bye